Ya pemirsa jamaah haji asal Kabupaten Sarulangun sebelum berangkat menuju Ka'bah menjalankan puncak ibadah haji. Dalam wukuf di Padang Arafah, seluruh jamaah haji diberi pembekalan dengan pemaparan pembimbing haji di aula hotel tempat penginapan. Puncak ibadah haji dalam pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang jatuh pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah menunggu beberapa hari lagi. Berbagai pembekalan dipersiapkan jamaah haji asal Sarulangun yang tergabung dalam kloter 12 Ambar Kasi Batang. Pembekalan yang ditekankan pembimbing haji agar jamaah haji asal Sarulangun dapat mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan karena dalam pelaksanaan puncak haji akan membutuhkan tenaga yang ekstra. Musim haji tahun ini dengan cuaca yang cukup panas. Setelah 2 tahun terakhir pandemi COVID-19, jamaah tidak bisa menjalankan ibadah haji. Tentunya akan banyak jamaah yang akan merayakan kelalahan. Hari ini kami baru selesai melaksanakan pertemuan bersama jamaah romaman 7, 8, 9, dan 10 Ambar Kasi Batang, Kloter 12. Insya Allah tinggal 2 hari lagi. Hari Kamis kami akan berangkat melaksanakan hukuf di Arafah. Sebelum hukuf kami melaksanakan persiapan-persiapan untuk memantapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semoga dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, jamaah kebubatan Sarulangun dan juga Merangim dan juga kebubatan Tempoh, ini kebubatan yang bergabung dan mengganti dari Provinsi Riau tetap selamat, sehat, walafiat, dalam keadaan sehat dan mendapat haji yang mampu. Kali pun dalam kondisi cuaca sangat-sangat panas, ekstrim pada tahun ini, melaksanakan ibadah haji tidak ada halakan berintangan bagi jamaah untuk tetap selamat dalam melaksanakan meraih haji yang mampu. Dalam situasi cuaca yang cukup panas di sana, jamaah haji melaksanakan mabit di Musdalifah atau disebut dengan bermalam di Mina. Terlihat susunan kasus dan jamaah yang telah memadati untuk bermalam di Musdalifah yang merupakan wajib haji. Dan mengumpulkan tujuh butir kerikil untuk melontar jumroh nantinya, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah serta membaca kalimat toibah. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!